. Pengacara Rasman Arief Nasucian membongkar momen saat Fadel Bajideh dan keluarganya menangis lantaran tak sanggup menghadapi laporan dari aktris Nikita Mirzani. Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan TikToker Fadel Bajideh, pacar putri sulungnya, Loli Kinikian memanas. Bukan hanya tak merestui hubungan putrinya dengan Fadel Bajideh, Nikita Mirzani diketahui juga telah melaporkan sang TikToker atas dugaan persetubuhan dan aborsi di Polres Jakarta Selatan. Rasman Nasucian yang kini menjadi kuasa hukum Fadel Bajideh pun menceritakan awal mula ia mau membela kliennya dalam menghadapi laporan Nikita Mirzani. Rasman Nasucian mengatakan saat itu Fadel Bajideh sekeluarga datang ke kediamannya. Di sana Fadel Bajideh dan keluarganya menceritakan soal keresahan mereka menghadapi laporan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Pengacara Rasman Nasucian membongkar momen saat Fadel Bajideh dan keluarganya menangis lantaran tak sanggup menghadapi laporan dari aktris Nikita Mirzani. Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan TikToker Fadel Bajideh, pacar putri sulungnya, Loli Kinikian memanas. Bukan hanya tak merestui hubungan putrinya dengan Fadel Bajideh, Nikita Mirzani diketahui juga telah melaporkan sang TikToker atas dugaan persetubuhan dan aborsi di Polres Jakarta Selatan. Rasman Nasucian yang kini menjadi kuasa hukum Fadel Bajideh pun menceritakan awal mula ia mau membela kliennya dalam menghadapi laporan Nikita Mirzani. Rasman Nasucian mengatakan saat itu Fadel Bajideh sekeluarga datang ke kediamannya. Di sana Fadel Bajideh dan keluarganya menceritakan soal keresahan mereka menghadapi laporan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!